A'udhu Billahi Minash Shaitan Radim Ya'umatubaddalul Ardu Zairal Ardi Was Samawat Wa Rasulillahil Wahidil Qahbar Ya'butuh kepada mudha'af ilaih Lalu mana mudha'af ilaihnya jumlah? Tabat daluk, autubat daluk Sebagai mudha'af ilaih dari tarif Ya'umat Maka Was Samawat Disini Kenapa Iqram yang marfu' Karena dia maktuf Maka wawu disini wawu atifah As Samawat itu maktuf kepada Al Ardu Yang marfu' na'ibul fa'il Was Samawat itu Maktuf ala na'ibul fa'il Maka As Samawat itu Maktuf ala marfu' na'ibul fa'il Wawu isti'nafi'ah Wa'u isti'nafi'ah Wa'u Ba'u ahli al-Iqram ya'kulun wawu isti'nafi'ah Jumlah yang lain Jumlah yang baru Ba'u ahli al-Iqram ya'kulun wawu isti'nafi'ah Karena mau diatafkan disini Barazu fi'lun madi Dan tubad danu fi'lun mudare Mendiatafkan Kepada fi'lun mudare, fi'lun madi Allahu aklam Yang mendekati Wawu al-istignafiyah Idan barazu Fi'lun madi Mabni al-adham Barazah, barazah Barazum Mabni al-adham Wal wawu fa'il takdiruhum Wabarazuhum Maka fa'ilnya Dhamirhum Di dalam Jumlah disini Wawu Wabarazulillahi Lam harfi jar Ismun majrurun Muta'alik bimada Di fi'l barazu Wabarazulillahi Maka fa'ilnya Idan lillahi Jaru ma'ajrur Muta'alik bimada Wabarazuh Al-wahidi Maka al-wahidi disini Kenapa ma'ajrur Sifah Lillahi Jalla wa'ala Al-Qahari Mata'alik bimada Lillahi Li'anahu sifat Yang kedua Untuk Allah Maka disini Fa'idahnya Nanti di dalam Pembahasan yang akan datang Sifat Allah Al-wahid Dan sifat Allah Al-Qahar Dan disini Fa'idahnya juga Boleh Memberikan Memberikan sifat Yang banyak Kepada mausuf Boleh apa tidak Seperti disini Allah Lillahi Allah mempunyai sifat Yang banyak Di dalam satu ayat ini Disebutkan Dua sifat Untuknya Untuk satu Dat Lillahi Apa sifatnya Al-wahidi Sifat yang kedua Al-Qahar Maha Kuasa Seperti Contoh yang lain Siapa yang bisa Al-Basmal Bismillah Kita Meng-Iqrah Lafdul Jalla Allah Bismillah Majrur Bi Al-Itofah Dengan Ismi Maka apa Serahnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maka Ar-Rahmani Majrur Sifat Ar-Rahimi Majrur Sifat Maka disini Menjadi dalil Boleh Mensifatkan Dari Zat Yang mana Maksudnya Satu Sifatnya Dua Boleh Sepuluh Ya boleh Praktiknya Seperti Kita Mensifati Manusia Di tempat Kita ada Ustad Yang mana Dia itu Sifatnya Mungkin Disebutkan Lima Dari Sifat yang Baik Boleh Apa tidak Bahkan Sepuluh Boleh Dan Di tempat Kita ada Murid yang Nakal Maka Disifatkan Kenakalannya Pertama Kedua Ketiga Selalu Masbuk Masbuker Yang kedua Tidak tanggap Setiap Dijawab Selalu Kena pukul Sifat yang Kedua Sifat yang Ketiga Terlambat Terus Sholat Fajr Sifat yang Keempat Bau Tidak pernah Mandi Sifat kan Aku Kalau duduk Di sebelahnya Tidak fokus Belajar Kenapa Bau Tidak pernah Mandi Main bola Sholat Maghrib Tidak mandi Sehingga Duduk Di sebelahnya Bau Pusing Ini contoh Maka disini Di dalam Layat ini Al-wahidi Al-kohari Sifat untuk Lafduljalalah Allah Maka sifat bisa Dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Al-mausuf Nya satu Ini boleh Sekali Sudah habis Waktu Ya sudah Kita cukupkan Disini Sebelum ini Kita Menanyakan Al-Iqra Indah Tidak Thomas Ucapan Allah Jalla Allah Yang Gampang Saja Al-Wahidi Apa Ikhrab Kenapa Maju Al-Kohari Apa Ikhrab Kenapa Maju Seri Tidak Tidak Usah Mendengar Bisikan Kadang-kadang Bisikan Mantranya Salah Mutalik Bilir Barazun Sifat Atau Apa Kau Mutalik Ya Majur Apa Apa Al-Kohari Al-Kohari Al-Wahidi Apa Ikhrab Sifat Yang kedua Untuk Raksudala Allah Yang mana Sifat Yang kedua Al-Wahidi Apa Ikhrab Al-Kohari Apa Ikhrab Al-Kohar Al-Kohar Apa Ikhrab Yang kedua Untuk Raksudala Allah Al-Wahidi Sifat Yang keberapa Al-Kohar Yang kedua Al-Wahidi Raksudala Raksudala Braho Ahsanta Begitulah Jadi mulih Pinter Kan gurunya juga senang Tindak ya Sampangnya Ada Petar Petir Yaumatubad Dalul Al-Wahidi Apa Yaumat Ah Udah Jauh 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 Lanjut Baik Baik Soal Mana Mudok Ilih Tidak Dalul Gimana Jumlah 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 Terus Selesaikan Jumlah Bidung 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 Jumlah Jumlah Ayo Insyaallah Ini agak Bentar Goyrol Arti Goyrol Maafol lastani Maafol awal lain Cepat kali Hmm Alas maf'ul bih Wa aina Wa al ardi al thani madha Irohubu Ayo Bindaki afikri A'rim as-samawad Maafol 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 Wa alamatu Ayo Marah Aku ini laki-laki Aku ini perempuan Disebut Jama' mudaqa Baik Alhamdulillah Berarti Ikhwah disini Masyaallah Sudah mulai paham Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian belajar surat ibrahim Belum selesai surat ibrahim Kalian sudah bisa mengikroh Karena latihan setiap hari Mengikroh ayat al-qur'an Maka begitulah yang kita inginkan Para santri disini terus Latihan ikroh Dan belajar ilmu nahu Dan latihan terus Membaca al-qur'an Dengan kira'ah Yang berbeda Dan juga latihan Menghafal Sanat-sanat dari tafsir Maka kami tidak memberikan sanat Kepada kalian Kecuali Misalnya Sanat-sanat yang sahih Dan yang daif Kami menyebutkannya Hanya sekedar Di sanatnya ada ful'an Agar Dipahami Seperti Sil silah al-aufi'in Seperti Periwayatan Ibn Abbas dari Ali Ibn Abi Tolha Dan yang lainnya Maka Kita cukupkan Pelajaran disini Dan insyaallah Di pelajaran yang akan datang Kita selesaikan Kitabu tafsir Dan insyaallah Kita masuk kepada tafsir Juz'amma Bersama Al-Fatihah Maka kita akan lebih Mendalami latihan Wa naktafi'ilahuna Wa jazakumullahu khairah Wa baratallahu fi alamikum Dan yang akan datang Jangan Hakus Untuk Dari Dari Dari